Intro Gerakan-gerakan ini memang terlihat kaku dan lemah Tapi jangan terkecoh Di balik kelemah lembutan gerak sebenarnya tersimpan kekuatan untuk menaklukkan siapa saja Inilah gerakan dasar ilmu bela diri Wing Chun Sebuah ilmu bela diri kuno dari tanah Cina Uniknya lagi ilmu bela diri Wing Chun memang diciptakan khusus untuk wanita Sehingga gerakan dan jurusnya sangat pas dengan karakter wanita yang lemah lembut Legenda terciptanya Wing Chun bermula ribuan tahun lalu Alkisah di negeri Cina ada seorang wanita cantik bernama Wing Chun Yang akan dikawinkan dengan seorang tuan tanah yang juga seorang jagoan Namun Wing Chun menolak Karena sang tuan tanah tetap memaksa Wing Chun kemudian membuat syarat untuk duel Jika sang tuan tanah bisa memegang payudaranya Maka Wing Chun akan rela dinikahi Singkat cerita setelah belajar dari sang guru Eng Mui Maka Wing Chun berhasil memenangkan duel itu dan sang jagoan kalah Dan inti dari bela diri Wing Chun adalah kecepatan dan ketepatan Belajarannya sangat mudah yang penting ulet Yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan Beda dengan bela diri lain yang bila mana belajar harus berapa ribu kali barangkali ya Kemudian lari yang begitu berat Tetapi Wing Chun tidak seperti itu Karena memang diciptakan untuk wanita Kemampuannya tentu beda dengan anak laki Memang rekonstruksinya diciptakan benar-benar untuk wanita Kalau bela diri lain usia mungkin sudah 40-50 Berlatih makin lama kemampuannya makin menurun Berarti beda dengan Wing Chun Karena Wing Chun itu kelebihannya Setelah akupu kita masih bisa berlatih Wing Chun Gerakan bela diri Wing Chun adalah pada bagian tengah tubuh Yang merupakan bagian vital manusia Dan dengan sering berlatih Kecepatan akan bisa didapat Termasuk juga akurasi dan kekuatannya Selfie adalah salah seorang wanita yang mempelajari Wing Chun Menurutnya mempelajari Wing Chun membuat badan menjadi sehat dan lentur Serta fisik yang kuat Sementara Shaina yang sudah satu tahun berlatih Wing Chun Sudah bisa mempraktekan saat ada yang ingin berniat jahat Itu ya buat melindungi diri Buat bela diri Kalau misalnya kayak ada orang yang Biasa kan suka ada preman-preman gitu Ngedeketin nyowel-nyowel Itu kan kita kan bisa langsung tangkif gitu Itu pertama Terus kedua juga bisa buat olahraga gitu kan Kita kan kalau misalnya udah kerja gitu Udah gak inget olah-olahraga lagi Kalau kita ikut kayak gini kan bisa sekalian olahraga Kalau saudaranya ya gak ada sih Jadi ya asal rajin Mau latihan terus pasti bisa Banyak yang belum mengetahui Bahwa Master Kung Fu terkenal Bruce Lee Merupakan murid Wing Chun yang dilatih oleh IP Man Namun karena belum tuntas mempelajarinya Maka Bruce Lee tidak berani menggunakan nama Wing Chun Dan akhirnya membuat nama sendiri yaitu Jeet Kundo Filosofi Wing Chun adalah ilmu bela diri Dan bukan semi bela diri Jadi jurus-jurus intinya adalah Untuk melumpuhkan musuh Luar biasa jika jelas disisa terus-menerus Rasa kita akan muncul sehingga Diserang dari titik manapun Tidak masuk Basic Oh ini masih basic Cepat ya? Oh oke Ya kecepatan dan ketepatan adalah inti dari ilmu bela diri Wing Chun Dan Wing Chun ini memang awalnya untuk perempuan Dan tidak memerlukan tenaga yang kuat Hanya memerlukan akurasi dan kecepatan Bagi Anda Kaum perempuan ilmu bela diri ini sangat cocok untuk dipelajari Dan tidak susah Yudi Sinaga Agam Wisa Renal melaporkan Bagaimana lagi jelasannya? Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya